Aksi bila Palestina masih terus diserukan masyarakat Indonesia. Sejumlah advokat di kota Bandung dan warga Bali menggelar doa bersama agar Palestina terbebas dari penjajahan. Dukungan untuk warga Palestina terus mengalir dari berbagai negara di dunia, salah satunya dari Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim. Bentuk dukungan diapresiasikan beragam mulai dari doa bersama dan memberikan donasi. Seperti yang dilakukan oleh lintas advokat di Bandung, Jawa Barat yang menggelar doa bersama untuk kemenangan warga Palestina. Mereka berharap penyerangan terhadap warga sipil Palestina segera dihentikan dan berdoa agar warga Palestina diberi kemerdekaan. Karena kita tahu bahwa tidak jauh dari tempat ini hanya 300 metak, di situ ada gedung yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya. Di sana pada tahun 1955 terjadi konvensi Asia-Afrika yang pada saat itu menjadi sebagai tuan lupanya. Itu adalah suatu bentuk kegiatan di mana negara-negara yang pada saat itu kembang merdeka berkumpul dan intinya adalah sepakat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prekuensi dan keadilan. Sementara itu di Bali, aksi bela Palestina yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, Basnas, serta Dewan Masjid Indonesia ini dihadiri ratusan masa dari berbagai wilayah Bali. Pada aksi ini, masa mengajak seluruh komponen rakyat Bali ikut bersimpati kepada Palestina, mendukung kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Aksi kemanusiaan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Bali mengumandangkan kemerdekaan untuk Palestina. Kami dari MUI Provinsi Bali mengajak seluruh komponen masyarakat Bali untuk ikut bersimpati kepada Palestina, kebebasan Palestina, kemerdekaan Palestina. Kita akan mengatakan kepada dunia bahwa di dalam Bali kita memandangkan kemerdekaan Palestina. Warga juga berharap Pemerintah Republik Indonesia terus bersuara dan membantu Palestina.